Nah ini, ini Sanjang gimana nih? Ini sisanya, ini sisa, tapi rencananya mau diulang nih. Kita mau buat demik? Iya. Wah sadis banget nih. Gila teman-teman, jadi poin udah jadi mau dipotong ini. Maksudnya apa ini? Nah ini kan ukurannya sekitar 40. Terus? Terus mikir-mikir, lihat kondisi akar terlalu kuat. Untuk fondasi akarnya kan terlalu kuat. Sementara atasnya tidak begitu matang lah dibanding dengan akar. Akar ya. Sebenarnya, sempat-sempat rencana kemarin disuburkan duduk. Baru buat dikati medis. Begitu disubur, rencananya mau dicangkuk sekitar sini. Sekalian mecakar, semotong di atas mungkin sekitar 5-10 cm. Aduh, aduh. Pas 30, Pak Deh. Uh, pas, udah diukur. Ini yang saya mau nih, luar biasa. PPPI! Jaya! PPPI! Hebat! PPPI! Maju! MPP! Hih! 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 Hai teman-teman sudah saksikan sendiri prakteknya sudah ada memang bonsai itu enggak ada insan ya kalau mau bagus ya sini kan bersama-sama belajar nih nah ini bicara tentang media nih ini kan bahas ini tahapnya udah jelas ya tahap-tahapnya nah ini medianya apa aja masih sini mas biasanya sih pakai pasir kali tetapi tetap yang lebih bagus itu pasir malang cemakan kalau untuk ukuran kron sebesar ini rasanya kalian menghemat biaya pasir yang ke kandungan tanah yang mungkin kurang itu kita kasih sekam ya dan humus begitu atau pupuk kambing tapi sebenarnya yang yang rutin itu setiap bulan itu sepemupukan biasanya rutin ya bisa sembaranglah kumpungannya kalau tegak-kumpungannya ini tahap-tahapnya luar terus saya mau tanya nih kira-kira jadinya kapan masih insting-insting naluri 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 kita bicara naluri nih ini nih jadi kalau berdua tahun datangin tujuh tahun ya tapi memang kita nggak bisa prediksi karena ini kan pertumbuhan alam ya tapi selalu kita berdoa semoga konsep kita sesuai dengan harapan ya motivasi panjang ngorban ya karena ini kan doanya luar biasa beliau-beliau ini pohonnya karena akan beliau juga nggak mau ditinggalin sama trenernya jadi biar sehat selalu ya pohon juga cepat jadi apalagi pemiliknya senang jadinya luar biasa harganya tujuh tahun nih tapi yang jelas luar biasa ini terus pohon kecil gimana nih mas kalau sanjang gimana kelemahan kelebihan di sini habis keluar nah ini ini saja gimana nih ini sisanya ini sisa tapi rencananya mau di mau diulang nih kita mau mau buat demik ya usah bis banget gitu gila teman-teman jadi pohon udah jadi mau dipotong ini maksudnya apa ini kan ukurannya sekitar 40 harus terus mikir-mikir lihat kondisi akar terlalu kuat untuk fondasi akarnya kan terlalu kuat atasnya tidak begitu matang lah dibanding dengan Oh akarnya sempet-sempet rencana kemarin disuburkan duduk baru buat kecil medis itu rencananya mau dicangkuk sekitar sini ya sekalian mencakar semotong di atas mungkin sekitar 5-10 cm Aduh-duh-duh Udah diukur ini yang saya mau nih luar biasa jadi bener-bener dikonsep biar enggak salah ya ya jadinya dapat ya lumayan mungkin bisa dibilang lumayan matang lah untuk demik percabangannya nanti tergantung tergantung ya ya mudah-mudahan bisa terus enggak ada risiko nggak pemotong ke subur dulu setelah subur nanti kita bertahap bukai pertahap ya kok lagi itu diakarnya mulai-menua baru di berarti dikubur dong habis Oh dikubur dulu gini tuh pecah potong dikit sebelah begitu tumbuh dan mulai-menua baru sisanya di putus woi kalau biar nah ini yang punya nangis ini pun udah jadi teman-teman jadi tapi kalau aku potong disini kakaknya bagus juga Mas udah nggak berani ya apa cangkok ini berani eksperimennya senang sih dan sebetulnya kalau yang eksperimen itu senang juga tapi sekali-sekali pemilih nangis kan bagus ya nah itu hahaha ini luar ini di botong di batu tapi kalau dipakai mamai ya eh mamai banyak udah banyak udah banyak ya di Mas Tomi ada oh gitu nanti saya main ke sana ya nah ini keren-keren ini ini oh terus belakangnya dipecah bertahap juga ya ini dulu apa namanya udah lama sekali pon ini ini nanam di tanah dan tidak di program ya ya dan diprogram nah saya mau pertimbangkan dengan Mas ya dia kan Ponda jadi kalau kita desain ulang desain ulang gitu loh eh atau nanam ulang kalau ini dijual gimana kira-kira mana lebih cepat nih dilema ya dilema aja yang punya kalau jual beli kurang ini kurang ya kurang terjen ke arah sana Oh gitu ya tapi yang jelas namanya tugasnya tetap prosesnya ya ya terlalu permintaan trenernya eh permintaan pemiliknya luar biasa salut saya yang jelas keren pun ini teman-teman ini mau dipotong lagi mana-mana jenis jemputnya nih ini jenis jemput baru nih wah ini teman-teman banyak nih mau sering-sering nah ini jenisnya apa sama dengan tadi yang lombok ini daunnya agak kecil nanti setelah jadi itu memang dia mendekati sancang nih bisa mendekati tapi ini berduri ya berdurinya yang paling banyak durinya ini jenis lombok jenis apa namanya pemalikan asli lombok ini uh ini potongnya sadis juga ini ini tahapannya tadi berapa kali potong banyak ini bahaya nih saudara saya ini saya tahu sejarahnya pohon ini kenapa jadi tahun 2006 tuh dia beli sama saya seharga 125.000 tahun berapa 2006 pulang kita ke juruan itu itu 100 enggak 125 yang ini 125.000 uset dan ini udah jadi pada tempu hari udah merah sekitar dulu waktu di tamnas tapi yang punya dan memang pohonnya kurang puas dan yang kerjakan pohonnya beli sendiri Oh terus kurang puas akhirnya diskretifisi gimana kalau di geron akhirnya di geron di nolkan lagi kemarin baru dua eh belum ya ya dua tahunnya dua tahun ini udah dapet lumayan lah ini ini udah 2 tahun dapet ini wuih tahapannya loh ini sabarnya luar biasa nih sabarnya luar biasa ini tahap-tahapnya kalau dipotong ini enggak mati ya sebetulnya enggak sih seperti tadi ya seperti mata tunas itu ya ini keren teman-teman programnya ini nih nih masih kelasnya ngeri potong-potongnya iya sampai segini ini nah buat contoh teman-teman seluruh Indonesia turun adek-adek pemula ya ini yang dimaksud dengan tahapan nah tahapan ini lurus potong lagi lost dua potong lagi ini potong lagi mas ke ini potong-potongnya sih sekali potongnya tapi kembali kesabaran yang punya juga ya kalau yang punya kalau trenernya kan kalau trener beliau sih main potong aja kalau yang penting setuju gas ya ya istilahnya pukul lari potong tinggalin gitu ya ya tapi kesuburan tetap terjaga ya ya kalau model sudah begini targetnya kira berapa tahun jadi kalau untuk sempur sebetulnya ini enggak terlalu lama ya sekitar lima tahun mungkin bisa kayaknya ini lima tahun kayaknya bisa walaupun masih agak nolah dibanding marukam tadi tapi karena dia memang agak cepat dipecahan apa namanya eh tunasnya itu enak ya jadi tidak membutuhkan waktu terlalu lama itu enaknya sempur agak cepat sebetulnya luar biasa ya keren 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 ini loh nah ini ini kimang ini kimang ini lama juga nih kayaknya ini ada dua belas tahun kayaknya ya sekitar sudah persis dua belas tahun ya wih nggak salah saya pelin silingnya kuat tadi dua belas tahun tapi dari sejempol tangan loh ha dari sejempol segini ya serius masih kelas yang pegang eh sama kakak ini uh jadi memang dari awal kita apa namanya kita merogram liar dulu di tanah dibiarkan cuma ngatur akar ya cuma yang terlambat sekemarin penanganan atasnya ya sehingga dia sudah besar baru kita mulai eksekusi atas makanya ini bawahnya udah lumayan atasnya belum apa-apa masih sangat nol sekali atasnya woi sekarang ngejar besar dulu tapi ngejar batang besar ya tapi sekarang pun kecil-kecil udah laku hahaha nggak harus besar nih woi kimang ini memang harus sabar ya Nah selama program ini perlu nggak pergantian media biasanya per 2-3 tahun yang bagus itu kita ganti media cuma kadang-kadang malas kita kasih apa kapur dolomitnya ya untuk ngatur dolomit ya kalau oh di sekapur juga dulu nih kalau malasnya lah Oh kalau yang mestinya kan harus-harus ini ganti-ganti-ganti 2-3 tahun ganti teman-teman jadi media di dalamnya ganti jadi bongkar pasang lagi ya kereh luar biasa weh seringnya masuk nih luar biasa jalan-jalan mana ah ini di ini setekan yang dari Pak Oke Woi ini lihat beringin dulu gimana ceritanya ini dibawah nih nah asal lepas aja ini hah wah ini beringinnya ngeri nih gimana ceritanya ini wih berapa tahun ini agak cepat ini karena kemarin cuma apa di los liar aja enggak terlalu lama sekitar lima tahun ada dari awal lima tahun ya tapi dari dongkelan iya 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 membuat karakter itu gimana ini kan karakter tua itu kelihatan dah gih banyak tumbuh-tumbuh-tumbuh kita sisakan 1 cm apa 1 mili-2 mili betong-tumbuh dihabiskan ya sehingga terbentuk kayak tumor gitu yang ini ya buat tumor-tumornya biarin lo sedikit ya ya baru cukur-cukur potong biar tubuh lagi terus seperti itu kerennya teman-teman ini cabang 1,2,3 belakang target berapa tahun waduh kalau ini belum ada target ini masih nyari masih nyari konsep luar biasa keren teman-teman ini program luar biasa teman-teman kita ada di sini ya jalan mana Sianci ini berapa tahun ini ini kan 6 biji dia cangkoan kemarin kan yang satu diambil sama Pak Manguke nah kebetulan beliau ngambil nah kebetulan ada cangkoannya tersisa sekarang Syukur udah dapat segini ini sekitar 4-5 tahun ya 5 tahun dari sejempol kaki ini sejempol kaki sejempol kaki programnya ini iya 5 tahun udah dapat berapa kali ngating ini hasil cuttingan ini gerakan bukan kawat ya bukan kawat kan kelihatan lah sih iya iya cuttingnya potong-potong di lost potong saya belajar lagi nih sama beliau ini jangan lah iya ini ini kuji kesabarin teman-teman ini istimewa sekali hari ini kita jalan-jalan ketemunya masih kelas ya weh wadi sesuai dengan nama ya harus di kelas kita ngelos ya ini ke nah ini 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 kalau ciri-ciri dan tunas itu dimana ya ini 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 nah nah teman-teman kita kita belajar ini gimana ciri-ciri tunas terutama di Sianci kita lihat seperti apa dan ciri-cirinya bagaimana ini ini buat teman-teman ya semua ya semoga bermanfaat nah ini kan mas misalnya memotongi ya terus gimana untuk lihat tunas ya dong sebetulnya kalau yang belum dipotongi kalau yang kembung ini kan cepet tapi kalau yang untuk yang rata seperti ini sebetulnya ada bekas tangki daun dan biasanya dia ada lekuk kedalam sedikit seperti ini tapi diiringi dengan garis ruas-ruas seperti ini ya ini kecil sekali dilihat nggak di kamera teman-teman ini ciri-ciri teman-teman tapi harus meraba-raba dulu nih lihat ya bisa dengan cara meraba meraba ya tapi kalau Sianci kan dia ganteng ada dua dibawah ini ada kembungin ya kalau seperti ini enggak pernah khawatir sih yang penting ada teman-teman dan dalam kondisi suber biasanya tuh jalan-jalan ya kalau motong ini berapa hari dia tumbuh tidak tentu tidak tentu tergantung kondisi pohon sekarang bisa dua minggu bisa tiga minggu iya jadi masalahnya teman-teman begini biasanya Om jadi kalau dia motong terlalu penek takut nggak tumbuh Nah itu kalau terlalu panjang ujung tumbuhnya jadi panjang dia motongnya seperti ini kan motong ngepres tumbuh tumbuh ya ini motong ngepres tumbuh akan selalu seperti itu wih luar biasa tetapi tetap perhitungan yang jelas ya kembali kau matatuna sini yang lihat nih kembung-kembung itu ini belum bisa diprediksi jadinya kapan karena masih banyak konsep nyari gerakan aja belum ketemu iya bisa nggak jadi buat seperti ini ya iya pokoknya udah jalan aja dulu wih keren-keren belum ada konsep ini oh iya ada demek yang satu ini mana 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 demeknya nih ini demeknya mana nih lupa sebenarnya masih baru toolkit pand pra di padang tahu tat bik lab katil Terima kasih.